TANAMAN ANGREK DENDROBIUM Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamaiso Cekitana. Saya salah satu mahasiswa di Binus University. Halo, nama saya Gusti Pugus Golan dari jurusan Sistem Informasi. Halo, perkenalkan nama saya Raffi Putra Andianto dari jurusan Sistem Informasi. Outline Angkrik Dendrobium di habitat aslinya ternyata tidak hanya ditemukan pada pohon, akan tetapi juga ditemukan pada tebing-tebing berbatu dan padang pasir. Oleh karena itu, Angkrik Dendrobium tidak hanya bersifat epifit, hidup di pohon, bahkan juga terestial, hidup di tanah, pasir, dan humus. Dan Litofit, hidup di tebing dengan berbatuan lumut. Mengenal Angkrik Dendrobium Angkrik merupakan salah satu jenis tumbuhan yang hidup menumpang atau menempel pada pohon lain. Tetapi, bunga Angkrik bukan tanaman parasit. Walaupun mereka menempel pada pohon lain, tanaman ini mampu hidup secara mandiri. Tanaman Angkrik bisa hidup dari embun dan udara yang lembab. Organ-organ yang tebal dan sekulen membuat tanaman ini tahan terhadap tekanan dari ketersediaan air. Untuk kebutuhan air pada tanaman ini diperoleh dari hujan, uap air di udara, dan tetesan embun. Walaupun tidak mengambil sari makanan dari inangnya, tanaman Angkrik akan mengganggu keseimbangan tanaman lain. Hal ini disebabkan oleh akar Angkrik yang sering merusak kulit tanaman inang. Bunga Angkrik memiliki banyak jenis, salah satunya adalah dendrobium. Jenis Angkrik dendrobium bermacam-macam. Secara garis besar dikelompokkan menjadi 36 seksi dan terbagi lagi menjadi 1.700 spesies. Dengan varietas yang memiliki keunikan pada bentuk bunga, warna bunga, bentuk daun, dan bentuk batangnya. Munculnya varietas baru yang unik pada dendrobium ini dihasilkan dari proses persilangan antara spesies. Untuk klasifikasi Angkrik dendrobium, masuk ke dalam kingdom plantae atau dunia tumbuhan, divisio spermatofia atau tumbuhan berbiji, subdivisio angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, kelas atau klasis monocotiledoneae atau berbiji tunggal, bangsa atau ordo orcidales, familia orcidaceae, subfamilia epidendroideae, genus dendrobium, dan spesies dendrobium sp. Dendrobium adalah salah satu marga anggrek epifit yang biasa digunakan sebagai tanaman hias ruang atau taman. Angkrik dendrobium dengan mudah dikenali dari bentuk batangnya yang gendut. Dendrobium sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata dendron yang artinya pohon dan bios yang artinya hidup. Dari istilah itu dapat secara literar dendrobium dapat diartikan sebagai tanaman yang hidup di pohon. Adik-adik, anggrek dendrobium di habitat aslinya ternyata tidak hanya ditemukan pada pohon lho, akan tetapi juga ditemukan pada tebing-tebing berbatu dan padang pasir. Oleh karena itu, anggrek dendrobium tidak hanya bersifat epifit atau hidup di pohon, tetapi juga terestrial atau hidup di tanah pasir atau humus, dan litofit, yaitu hidup di tebing dengan bebatuan berlumut. Anggrek jenis dendrobium memiliki ciri batang mulai dari 5 sampai 10 cm sampai 5 meter tergantung jenis atau spesiesnya. Ciri lain dari dendrobium adalah pada daun. Daun dendrobium sebagian besar berwarna hijau, hijau berurat ungu, dan hijau kekuningan. Bentuk daun ada yang membulat, lancet, dan lancet membulat dengan ketebalan dan ukuran bervariasi. Posisi daun berpasangan atau berpasangan pada batang. Keunikan utama pada dendrobium terletak pada warna dan bentuk bunga. Berdasarkan bentuk bunganya, dendrobium dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok bunga bulat terbagi atas dua macam, yaitu bulat menutup dan bulat menumpuk. Bunga bulat menutup mempunyai ciri kelopak dan makota bunga saling berdekatan dan saling menutupi. Sedangkan, bunga bulat menumpuk berciri kelopak dan makota bunga saling menumpuk. Untuk ciri yang kedua, kelompok bunga berbentuk tanduk yang memiliki ciri makota bunga tegak, lurus melintir, dan menyerupai bentuk tanduk rusa. Untuk ciri ketiga, kelompok bunga berbentuk bintang memiliki ciri makota bunga berbentuk memanjang antara kelopak dan makota terdapat rongga atau celah. Jenis anggrek dendrobium, jenis-jenisnya. Ada anggrek dendrobium kriting, anggrek ini disebut juga dendrobium twist, orchid. Ya, termasuk anggrek mini ataupun disebut dengan novelty. Lalu, anggrek dendrobium melintir. Setelah anggrek ini mirip seperti anggrek dendrobium kriting. Memang sangat mirip. Tetapi, untuk melihat bedanya, perbedaan dengan anggrek kriting ada pada lip atau lidah dari buah anggrek sendiri. Ini, untuk anggrek melintir atau kotseliodes, lidah dan sepangnya bergaris, sedangkan untuk anggrek keriting, itu tidak ada garisnya. Lalu, jenis berikutnya itu anggrek dendrobium sonia. Angrek ini banyak ditemukan di Malaysia, umumnya anggrek ini berwarna ungu. Lalu, berikutnya jenis anggrek dendrobium bantimurung. Jenis anggrek dendrobium bantimurung ini sesuai dengan namanya ditemukan di Makassar, tepatnya dekat Taman Nasional Bantimurung. Angrek ini biasanya berwarna ungu, yang merupakan hasil persilangan antara dendrobium klaraban dan dendrobium lasiantera. Dendrobium satu ini bisa mekar tiap tahun, biasanya setelah musim hujan selesai. Lalu, jenis anggrek yang berikutnya, anggrek dendrobium nobil. Angrek yang satu ini biasa ditemukan di negara tropis maupun negara empat musim. Di negara empat musim, orchid ini mekar saat musim dingin dan musim semi. Kemudian, dendrobium nobil ini bisa hidup secara epifit atau menempel di pohon lain, maupun litofit atau menempel di bebatuan. Kemudian, jenis anggrek berikutnya, anggrek dendrobium mantangai. Angrek ini salah satunya merupakan anggrek kebanggaan Indonesia. Tepatnya, anggrek ini terletak di Kalimantan Tengah. Lalu, anggrek ini digabarkan banyak ditemukan di Kapuas, Baritur, dan Palang, Karaya. Jenis anggrek berikutnya, yaitu anggrek dendrobium rosemary. Dendrobium rosemary ini digabarkan berasal dari Australia atau Amerika. Angrek ini termasuk jenis anggrek yang epifit, yaitu menempel di pohon lain atau media tanam lainnya. Kemudian, anggrek dendrobium stratiotes. Angrek membungannya sangat indah. Kemudian, anggrek dendrobium superbins itu merupakan anggrek cantik satu ini. Adalah anggrek hybrid hasil dari persilangan dendrobium beginum dan dendrobium discolor. Bentuk bunganya yang keriting pada sepal dan petal adalah terbenan dari dendrobium discolor. Warna yang cerah berasal dari anggrek dendrobium bigibum. Kemudian, anggrek dendrobium subulatum. Angrek ini termasuk kategori anggrek novelty atau anggrek mini. Bunganya yang bisa dibilang kecil, bahkan lebih kecil dari ruas jari kita. Kemudian, daunnya juga pendek, warna sepal dan petalnya putih. Kemudian, anggrek dendrobium marcopilum. Ini adalah anggrek yang bunganya berbulu. Jadi, marcopilum ini punya sepal berlurik, petal hijau polos, dan luminasi warna hijau muda. Jadi, pada anggrek ini, warna yang didominasikan adalah warna hijau muda. Cara berkembang biak pada anggrek dendrobium. Perkembang biakan anggrek dendrobium dengan dua cara, yaitu secara kawin generatif dan tidak kawin vegetatif. Perkembang biakan anggrek dendrobium dengan dua cara, yaitu secara kawin generatif dan tidak kawin vegetatif. Anggrek dendrobium adalah jenis anggrek yang mampu beradaptasi pada lingkungan yang terkenal sinar matahari langsung. Perawatan harian hanya diperlukan pemupukan dan penyiraman. Salah satu bahan pupuk alami untuk anggrek ini adalah air cucian beras yang bisa diaplikasikan pada tanaman seminggu satu atau dua kali. Sedangkan, untuk pupuk kimia bisa menggunakan B1, Dekasar, Gandasi, atau pupuk daun yang tersedia di toko pertanian. Tadi gading saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari bunga anggrek. Yang pertama, manfaat dari bunga anggrek itu dapat meredakan masalah pernafasan, yaitu bunga anggrek jenis gading ini dapat dimanfaatkan sebagai obat masalah pernafasan seperti asma ataupun dysentery. Caranya cikup dengan rebus bunga anggrek hingga tunggu hingga mendapatkan ekstraknya. Yang kedua, dapat meredakan demam. Yang ketiga, dapat meredakan sakit perut. Daun anggrek ini bisa digunakan sebagai obat untuk gangguan pencernaan dan maat. Kemudian manfaat berikutnya, bunga anggrek dapat menjegarkan mata. Oke teman-teman, kita lanjut langsung ke kuis ya. Soal pertama yaitu, manfaat dari anggrek dendrobium adalah Kecuali A. Menyehatkan mata B. Meredakan sakit perut C. Meredakan masalah pernafasan D. Menyegarkan tubuh Jawaban yang benar adalah D. Menyegarkan tubuh Kuis kedua, berdasarkan bentuk bunganya, dendrobium dapat dikelompokkan menjadi A. Satu kelompok B. Dua kelompok C. Tiga kelompok Dan D. Empat kelompok Jawaban yang benar adalah C. Tiga kelompok Kuis ketiga, perkembang biakan anggrek dendrobium dengan dapat digolongkan dengan cara apa? A. Kawin generatif dan tidak kawin vegetatif B. Kawin C. Tidak kawin D. Menggabungkan batang Jawaban yang benar adalah A. Kawin generatif dan tidak kawin vegetatif Kuis keempat, mana yang merupakan jenis dari anggrek dendrobium? A. Anggrek dendrobium melintir B. Anggrek dendrobium makropilum C. Anggrek dendrobium keriting Dan D. Semua benar Jawaban yang benar D. Semua benar Kuis kelima Dendrobium sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata dendron Yang artinya A. Daun B. Pohon C. Bunga D. Batang Jawaban yang benar B. Pohon Oke teman-teman Sekian materi dari kami Semoga bermanfaat ya Sampai ketemu lagi Dadah Dadah Dabak 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 Dabak